Shalom, saya ingin bagikan begini, kenapa kok kita perlu penting itu dekat sama Tuhan, bukan cuma dekat tapi intim sama Tuhan. Apa sih ukuran seseorang itu dekat sama Tuhan, apa ukuran seseorang itu intim sama Tuhan. Seorang itu dekat sama Tuhan, itu bisa diukur dari apa, apakah dia bisa mendengarkan, dia bisa mendengar ketika Tuhan berbicara sama dia. Yang kedua, tanda seorang itu dekat sama Tuhan itu apa, kita itu bisa rasa, rasa perasaannya Tuhan. Kata-kata kita, perbuatan kita, waktu kita ngomong, kita berbuat, kita tahu waduh Tuhan senang sekali. Atau waduh ini melukai, mendukakan hati Tuhan, kita bisa rasa itu dekat, katakan amin. Yang ketiga adalah apa, kita itu mudah masuk hadirat Tuhan. Untuk bisa dalam hadirat, saudara saya harus menyembah Tuhan. Nah, saya kasih alasan kenapa kok harus dekat sama Tuhan. Karena Alkitab katakan begini saudaraku, Efesus 2 ayat 8, 9, dan 10. Sebab, karena bah, kasih karunia kamu diselamatkan oleh i, saudara dan saya diselamatkan oleh i, iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, ayat 9 disini katakan, itu bukan hasil pekerjaanmu. Kekerjaanmu, jangan ada orang memegahkan diri. Nah, kalau saudara dan saya sudah diselamatkan, dipilih, dipanggil oleh Tuhan, saudaraku ya. Untuk menjadi anaknya, untuk diselamatkan, ada tugas yang Tuhan beri kepada saudara dan saya. Harus lakukan. Kita hidup bukan hanya untuk diri kita, kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Ayat 10 disini katakan begini, baca yang keras, 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Pekerjaan. Melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, setiap saudara punya penuh tugasan. Katakan amin. Sepanjang saudara selesaikan terus apa yang Tuhan perintah kerjakan. Maka Tuhan akan percayakan lebih besar, lebih besar, lebih besar. Nah, untuk bisa tahu bahwa inilah panggilan hidup saya. Sebagai pendoa, sebagai pengajar, dan lain sebagainya apapun, saudara. Supaya banyak orang memuliakan Tuhan. Saudara, saya harus intim sama Tuhan. Yohanas 15 ayat 4. Katakan begini, saudaraku. Tinggallah di dalam aku. Intimlah. Dekatlah. Nempel. Bergantunglah. Berharaplah. Percayalah kepada aku, kata Tuhan. Dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak, tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah. Saudara bisa berhasil hidupnya, pekerjaan, bisnisnya, sekolahnya, kuliahnya, pelayanannya. Kalau saudara jadikan Yesus sebagai sumber, pokok, dan saudara ada ranting. Kalau dia pokok dan sumber, kita harus bergantung sama dia. Kita kerja karena dia suruh. Dia tuntun. Hidup kita di drive. digerakkan bukan oleh atas kemauan kita sendiri, tetapi karena dia. Nah itu yang namanya intim, saudaraku. Akulah pokok anggur yang benar. Kamu adalah apa? Ranting-rantingnya. Saudara mau gak jadi rantingnya? Yesus jadi apa? Pokoknya. Jangan dibalik. Seringkala orang resen dibalik. Dia yang pokok, Yesus yang ranting. Yesus yang tergantung dia. Oh gak boleh. Di dalam rumah. Oh rumah nih, rumah tangga ini. Kalau gak ada saya, rumah tangga berantakan semua. Semua gak ada yang bisa apa-apa. Itu namanya dia pokok yang lain, rantingnya. Gak boleh. Kita harus jadi ranting. Barang siapa tinggal dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat. Saya mau kasih kesaksian lagi satu aja secara cepat begini. Waktu itu pernah datang ke sini Pak Monty. Dengan istrinya. Nah istrinya tuh pada waktu itu ada di dalam ruang ICU. Saudara, sudah dinyatakan mungkin hampir meninggal dunia. Tetapi istrinya dalam keadaan masih sadar, hampir sesadar saudaraku. Dia berdoa dan dia minta Tuhan, Pertanjanglah umur saya. Saya ingin mendampingi suami saya untuk melayani engkau. Waktu dia doa untuk kesembuhan, penyakitnya makin parah. Tapi pada waktu dia mulai berdoa, Tuhan, aku mau ngerti panggilanku sebagai istri, aku mau dampingi suami. Dia bilang, aku istri, aku mau dampingi dia untuk melayani engkau Tuhan. Apa yang terjadi? Saudara, dia doa dengan sungguh-sungguh. Pakai aku. Itu dia saksi. Setelah dia doa seperti itu, tiba-tiba seluruh tubuhnya yang sakit. Tiba-tiba jadi sembuh. Dan dia keluar dari ruang ICU, esoknya dia keluar daripada rumah sakit. Saudaraku, dan dia lanjutkan hidup. Orangnya masih ada. Kesaksian. Dari kesaksian ini sebenarnya saya nanggap gini. Ketika kita ngerti panggilan kita, lalu kita jalankan dan hidup dalam panggilan, maka Tuhan akan memberkati hidup kita. Yang ngerti katakan amin. Coba beri tangan yang beri ya bagi Yesus. Nah, yang kedua ini yang paling penting. Kenapa kita harus intim dan dekat sama Tuhan, saudara. Matius 26 ayat 58. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Apa yang menjadi remah buat saya, saudara? Kalimat yang pertama. Dan Petrus mengikuti Yesus dari jauh sampai ke halaman imam besar. Saya tanya, kenapa kok Petrus mengikuti Tuhan dari jauh? Saudara, ini problem. Inilah awal. Daripada apa? Kejatuhan daripada Petrus. Saudara lihat sini. Berawal dari Petrus mengikuti Tuhan dari jauh, diakhiri dengan apa? Ayat yang ke-75. Petrus menyangkal Yesus berapa kali? Tiga kali. Kenapa kita harus intim? Kenapa kita harus dekat? Kenapa kita tidak boleh ikut Tuhan dari jauh? Supaya kita dapat kekuatan, kesanggupan untuk bisa pegang iman kita, mempertahankan iman kita sampai garis A. Supaya kita tidak menyangkal Tuhan. Pertanyaannya begini, saudaraku. Kenapa kok orang bisa jauh dari Tuhan? Ambil jarak, aku tidak mau dekat-dekat sama Tuhan. Ke gereja ya ke gereja, tetapi yang gak terlalu sungguh-sungguh, jangan terlalu fanatik dah. Dulu aku pernah dekat kok sungguh-sungguh. Ya kan? Hasilnya adalah kecewa. Disakiti. Ya kan? Aduh, banyak banget tuntutannya. Gak boleh ini, gak boleh itu. Harus begini, harus begitu. Aku dulu duduknya di depan, sekarang di belakang aja ah. Biar pulangnya lebih cepat. Yang penting aku sudah dengar kotbah, bayar kolekta, langsung pulang. Gak usah doa berkat dulu, gak apa-apa. Iyalah. Oh, gereja ada terlibat ini. Ah, enggak lah aku, enggak lah. Aku mantap di bangku saja. Itu orang yang seperti Petrus, mengikut Tuhan dari jauh. Ujungnya, Iblis dan dia kan gak dekat. Dia kan bukan siapa-siapa. Kenapa kok Petrus mau ikut Tuhan dari jauh? Saudara, biar tetap dianggap Kristen. Biar dianggap tetap setia. Tetapi sudah tidak. Inilah saudara, seseorang yang jalannya berjalan jauh dari Tuhan. Hatinya sudah berjarak sama Tuhan. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 1, orang ini masuk masa sukar. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 1, itu dikatakan begini saudaraku. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Masa sukar ini bukan masa sukar karena masalah ekonomi. Masa sukar ini bukan masa karena kita kena penyakit, kena problema. Bukan. Masa sukar ini sebenarnya saudara, kata masa sukar, perilius ini adalah di dalam bahasa Yunaninya namanya calepos. Kalepos. Kalepos ini apa sih saudara? Ini adalah saat dimana iblis melemahkan kekuatan daripada orang percaya. Pada waktu kekuatan orang percaya mungkin makin melemah, lalu iblis buat dia jadi jatuh. Waktu dia jatuh, kenapa kok mengalami masa sukar? Karena dia berjalan. Karena dia mengikut Tuhan dari jauh. Tidak intim lagi. Mereka ngalami yang namanya masa sukar. Kalepos. Atau apa artinya saudaraku? Orang ini kekuatannya sudah mulai melemah. Dulu masih bisa tahan. Sabar. Itu namanya. Dia masih kuat untuk sabar. Sekarang sudah tidak bisa ada kekuatan untuk sabar. Dulu masih punya kekuatan untuk mengasihi. Sekarang sudah tidak lagi. Karena ketika orang masuk masa sukar, kalepos, kekuatannya melemah, bergeser dan sudah jatuh. Kejatuhan seseorang. Saudara, itu diukur ketika dia jatuh ke dalam masa kalepos, masa sukar. Yang ditandai dengan apa? Lihat orang yang sudah jauh dari Tuhan, tanda-tandanya sifatnya tidak lagi seperti Kristus. Tetapi ini digambarkan di ayat yang kedua. Ayat dua dikatakan begini. Orang ini mencintai dirinya sendiri. Egosentris. Hidupnya hanya berfokus itu diri dia. Tentang dia, diri dia, bisnis dia, kepentingan dia, segamuanya. Orang ini menjadi orang yang cinta uang atau menjadi hamba? Hamba uang. Bukan hamba Tuhan. Saudaraku, orang yang masuk, orang yang ikut Tuhan dari jauh berjarak. Dia akan masuk masa kalepos. Ya kan? Yaitu apa? Kekuatannya mulai melemah. Melemah. Sehingga apa saudara? Yang tadinya bisa mengasihi Tuhan. Bisa peduli sama orang lain. Karena di dalamnya banyak kemarahan. Kekecewaan, saudaraku. Ya kan? Kesombongan. Karena dia jauh dari Tuhan. Saudara, apa yang terjadi? Dia cinta kepada dirinya. Dia cinta uang. Dia mulai suka membual. Cuma membual itu apa? Saudara, membesar-besarkan. Membesarkan dirinya sendiri. Supaya orang bukan memuliakan Allah. Tapi memuliakan diri dia. Itu namanya masuk masa kale. Saudara baca, menyombongkan diri. Suka jadi tukang fitnah. Memberontak terhadap orang tua. Tidak tahu, terima kasih. Ciri orang tidak tahu. Kalau dikasih, ya coba segini. Kalau dikasih, boro-boro bilang terima kasih. Ngeluh terus. Itu ciri orang tidak tahu terima kasih. Karena kale, kale pos. Kenapa kale pos? Masuk masa sukar. Kale pos. Kenapa kale pos? Masa sukar. Karena tidak intim dengan Tuhan. Nah, di dalam Masmur 65 ayat 4, itu dikatakan begini. Orang yang dekat sama Tuhan. Berbahagialah orang yang engkau pilih. Dan yang engkau suruh apa? Mendekat. Untuk diam di pelataranmu. Kenapa suruh berbahagia? Kenapa berbahagia? Orang yang pilih untuk dekat. Kiranya kami menjadi apa? Kenyang. Dengan segala yang baik. Dimana? Di rumahmu. Di baikmu yang? Di sini katakan. Berbahagialah orang yang engkau pilih. Yang engkau suruh dekat. Diam di pelataranmu. Kenapa orang ini akan kenyang? Dengan apa surah? Segala yang baik. Alkitab katakan begini saudara. Tuhan itu bergaul karib. Ya kan? Kepada orang yang takut akan dia. Lalu saudara. Dia mulai ceritakan yang namanya perjanciannya kepada dia. Katakan amin saudaraku. Bahwa Tuhan akan bukakan banyak hal buat saudara.